Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Yesus membawa tiga murid yang dikasihinya, Petrus, Jakobus, dan Yohanes, naik ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya putih kemilo-miloan. Kemudian Musa dan Elia nampak berbicara dengan Yesus tentang misi Yesus ke Yerusalem. Yesus datang untuk melengkapi semua hukum. Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi. Kehadiran Musa dan Elia menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh menggenapi hukum lama dan hukum baru. Artinya, segala sesuatu di dalam Taurat dan kitab para nabi menjadi sempurna di dalam diri Yesus yang berpuncak pada peristiwa wafat dan kebangkitannya di Yerusalem. Ketiga murid terpesona karena merasakan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Sampai Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, sekarang kami didirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Pemikiran Petrus yang sangat manusiawi dan tidak sambung dengan yang dibicarakan antara Yesus dengan Musa dan Elia, kemudian disempurnakan oleh Yesus, oleh Allah dalam suara awan yang berbunyi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan hal yang menarik dalam akhir kisah Injil tadi adalah, Ketika mereka mengangkat kepala, mereka hanya melihat Yesus seorang diri. Sedari dan saudaraku yang terkasih, Yesus adalah segalanya. Ia menampakkan kemuliaannya di depan para murid untuk mengatakan bahwa sesudah melewati segala penderitaan, ia akan bangkit dengan mulia. Dan karena kemuliaan ini, semua mata tertuju kepadanya, dan hanya melihat Yesus saja. Masa prapaskah adalah masa untuk melihat Yesus saja dan mendengarkannya. Hidup kita menjadi indah ketika kita mengangkat kepala dan melihat Yesus saja dan mendengarkannya hari demi hari. Sudari dan saudaraku yang terkasih, maka dari kisah Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, kita dapat menangkap setidaknya tiga pesan untuk hidup kita. Yang pertama, perubahan wujud atau rupa. Perubahan dalam perayaan ekaristi yang kita rayakan adalah sumber kekuatan kita. Dalam setiap perayaan ekaristi, roti dan anggur yang kita persembahkan di altar, berubah rupa atau diubah menjadi tubuh dan darah yang hidup. Jiwa dan keilahian Yesus yang disalibkan, wafat dan dimuliakan. Sama seperti Yesus yang berubah rupa di atas gunung untuk memperkuat para rasul agar di masa pencobaan, saat mereka menyaksikan Yesus mengalami sengsara, wafat dan dimakamkan. Demikian pula kita. Setiap perayaan ekaristi menjadi sumber kekuatan surgawi bagi kita untuk melawan godaan dan melakukan pembaharuan diri. Kedua, setiap kali kita menerima salah satu sakramen, kita diubah. Dalam sakramen baptis, kita diubah menjadi putra-putri Allah dan ahli waris surga. Dengan demikian, hidup kita mesti memancarkan kelayakan sebagai putra-putri Allah yang berbelas kasih kepada sesama dan kepada alam semesta yang semakin terabaikan. Dalam sakramen penguatan, tubuh kita menjadi baik roh kudus dan pejuang untuk memberi kesaksian agar hidup seperti Kristus. Dalam sakramen tobat, Allah membawa kembali kita yang berdosa ke jalan kekudusan. Dan yang ketiga, seperti Petrus, ketika mengangkat kepala memandang Yesus orang diri, kita pun diperhatian hanya kepada Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Para pengurus Dewan Pastoral Parogi yang dilantik pada hari ini, bagikan para rasul yang diajak oleh Yesus naik ke atas gunung. Dewan Pastoral Parogi katedral diajak untuk melihat arah perjalanan umat parogi agar seturut dengan arah dasar keusupan ketabang semat membangun persodaan murid-murid Yesus Kristus yang semakin tangguh dalam beriman dan dalam pelayanan kasih. Sudari dan Sudaraku yang terkasih, seperti Yesus, hari-hari ke depan mungkin akan menjadi lebih sulit dan penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Tetapi, mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah cara Allah untuk membawa kita pada kemuliaan surgawi akan membuat kita kuat dan bertahan. Beriman itu biasa. Tetapi, setia dan tangguh dalam beriman saat hidup menjadi berat dan sulit itu baru luar biasa. Beriman tangguh itu bukan seperti makan mie instan yang disiram air panas dan siap dimakan. Beriman tangguh adalah proses perubahan hari demi hari melalui pencobaan, kesulitan dan penderitaan. Santo Paulus sudah membuktikan itu. Abraham dengan keyakinan akan Allah yang setia berjalan dalam kegelapan dan penderitaan. Semoga hidup kita senantiasa berada dalam kebenaran iman yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.